Alhamdulillah nih sambil nunggu Gadis-gadis saya ini Kayaknya kelamaan dandan nih Assalamualaikum, aduh nabrak kan Corona gak boleh cung tangan Kelewat 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 Semoga lebaran Ayo minum dulu dah Awas, jadi panas Bismillahirrahmanirrahim Energen kurma Beri energi ekstra Saat puasa Selalu alam nabi Selalu alam Lama bener sih dandannya Biar cakep ini Nunggu di TV Cewek Yaudah buka surah Al-Qadr Oh kita mundur nih 27 Ramadhan Siap Al-Qadr Al-Qadr Oke InsyaAllah Mudah-mudahan dapat Laylatul Qadr Amin Amin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu Fii Lailatul Qadr Wama Adaraak ma Lailatul Qadr Wama Adaraak ma Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alf shahir Lailatul Qadr khairun min alf shahir Tanazzanul malayikatul 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 war roomuş fiha biizni rabbihim Min kulli amr Min kulli amr Salamun hiya hatta matala'i al-fajr Salamun hiya hatta matala'i al-fajr Yang membuat berbobot Al-Quran ini Yang sangat berbobot Pastinya suangat-suangat-suangat berbobot Adalah Quran isinya nama dia Jangan lupa Jadi malam itulah kemudian nama-nama Tuhan Turun Dalam suatu musab Quran Itu membuat akhirnya malam itu juga jadi beda Malam itulah penduduk bumi diperkenalkan nama-namanya yang agung Nama-namanya yang mulia Taukah kamu apa sih malam Laylatul Qadar itu? Malam Laylatul Qadar itu Malam kemuliaan disebutnya Itu lebih baik daripada seribu bulan Lapan puluhan sekian tahun Malam itulah turun para malaikat Allah Dan Jibril Dengan izin Tuhan para malaikat dan Jibril itu Mingkulli Amr Mengatur segala urusan Salamun Salam juga sebenarnya menjadi nama Allah kan? Assalam Tapi disini memang artinya Doa sendiri dari Allah SWT buat kita Maksudnya salam ini perkataan Allah buat kita Salamun Hadiah dari Allah buat kita Salamun Sejahteralah pada malam itu Hatta matola'il fajr Sampai kemudian terbit nanti waktu fajr Sekali lagi pemirsa yang dari sudut pembahasan kita adalah Begitu hebatnya malam ini kenapa? Karena malam ini diperkenalkan nama Allah yang agung Benar-benar papa kembali mengingatkan 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 bahwa Al-Quran itu isinya nama dia Senengin baca Quran Karena berarti menyebut namanya Membaca namanya Mempelajari tentang namanya Ini seneng kan? Bahkan dari pertama ayat turun Kita naik ke surah Al-Alaq Pasangannya inna anzelnahu Al-Alaq Sebelumnya Al-Alaq Silahkan kakak baca Surah Al-Alaq Kemudian kak? Kau Herda Ya kera bismillahirrah Bikalladhi khalaq A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Stop dulu Stop dulu Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Dari awal Dari awal Yang Allah suruh baca Namanya siapa? Dia Namanya dia Dari awal Ini bukan bicara tentang ayat pertama Dari tertib susunan surah dan Ayat Tapi dari ayat pertama yang diturunkan Dari awal Ngomongnya udah tentang dia Terus ya Tentang dia juga Tentang dia kan? Iya Dia adalah Allah yang telah menciptakan Manusia Menciptakan manusia dari segumpal Darah Tentang dia Terus Warabukal akram dan Tuhan mula Yang maha Mulia Mulia Terus Dia lagi Dia yang mengajar manusia dengan pena Terus Dia lagi Tentang dia ini Quran Allah Allah Kau Yerda baca lagi dari awal Surah Alang-Alak Dan surat ini Benar-benar itu tentang dia Coba Silahkan baca Pemirsa perhatikan ayatnya Perhatikan terjemahnya Akan mendapati apa yang saya bicarakan Bahwa tidak ada satu ayat pun Tidak bercerita tentang dia Tentang dirinya Baik disebut langsung Dimension langsung Ataupun makna yang tersirat Tentang dirinya Silahkan Perhatikan terjemahnya Pemirsa ya Ayo Bismillahirrahmanirrahim Iqara Bismi rabbika Alladhi khalaqa Khalaqal insana Min alaqa Iqara Wa rabbukal akram Alladhi alam bilqalam Allam alinsan ma lam ya'lam Kalla inna alinsan la yatogha Arru'ahu istagna Inna ila rabbika ruj'a Arru'ayta alazi yanha Abadan ida salla Arru'ayta in kan ala alhuda Alam ya'lam ya'lam bi an alam ya'lam bi an Allah ya'ra'a Kalla la'il lam yantahila nasfa'an bin nasiyah Nasiyatin katibatin khati'ah Fal yadhun nadhi'ah Sanad'u'u'zzabaniyata Kalla Kalla laa tuti'ahu Wasjud waqtarib Walaupun misalnya lihat isinya sepenuh-penuhnya Ini bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Perintah kemudian patuh, sujud, dan mendekatan diri kepada Allah Ujungnya Taat pada Allah, sujud, dan mendekatan diri kepadanya Jadi turunlah kemudian di malam Melayu Tulkadar itu Al-Quranul Karim yang mulia Tapi emang tanggalnya dirahasiakan Maksudnya malamnya dirahasiakan Tapi menjadi menarik bahwa yang pasti adalah di malam itulah diturunkannya Al-Quran InsyaAllah Dan istimewanya Al-Quran adalah Al-Quran isinya tentang dia Andai kita mampu mengenali bahwa dia adalah pemenuh segala kebutuhan kita Kita gak bisa hidup tanpa dia Maka Al-Quran itu nyenengi Karena satu Bukan satu Satu-satunya gitu ya Yang memang ditulis sendiri oleh dirinya Diwahyukan sendiri oleh dirinya Diturunkan sendiri oleh dirinya Disusun sendiri juga oleh dirinya Kitab yang tidak ada lagi serupa dengannya Ya Al-Quran Luar biasa ini Allah SWT Sayangnya kemampuan kita Bahasa saya mengenali Kayak gini ya Bahasa saya aja pemirsa Tidak sanggup mewakili cita rasa yang saya rasain gitu loh Jadi kalimat-kalimat saya ini belum Saya rasa belum mewakili apa yang saya lagi rasain tentang Quran Bapak pernah mengalami satu episode Gak punya apa-apa Bapak pegang Quran Terima kasih banget ya Allah Nah sekarang Kumi baca An-Nas Sekarang kita lari ke surat terakhir Surat An-Nas Ini juga bercerita tentang dirinya Jadi dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas itu tentang dirinya Bahkan ketika Allah nyuruh tentang haji Haji juga tentang dirinya kan Menyembah Baitullah Maksudnya ruku sujud Dengan kiblatnya Baitullah Tentang dia gitu Coba aku baca surat An-Nas Tariknya dari alikhlas ya Dari alikhlas Al-Falak An-Nas Tiga surat Surat ini malah penuh banget tentang Allah Katakanlah dia itu satu-satunya Dia itu ahad Gak ada yang lain Sementara kita suka apa Huat du itu ahad Huat tanahu ahad Tanah satu-satunya Huat rumah hu Kalau gak jual rumah gak bisa bayar utang Kalau gak jual tanah gak bisa bayar utang Apa lagi? Huat kerjaan ahad Padahal udah diajarin kan Diingatkan kembali loh Kan segini nih Pemirsa Tuh Segini loh Udah diingetin segini tentang dirinya Udah menjelang-menjelang akhir Masih diingetin lagi Tanda bahwa manusia ini emang Gak cukup diingetin sekali Nah ini tiga surat terakhir kan Di dalam kedudukan tertib surat dan ayat kan Surat ke 112 Surat ke 113 Surat ke 114 Masih diingetin tentang dirinya Maksudnya supaya manusia itu mau ingat dirinya Mau tahu tentang dirinya Mau kenal sama dirinya Mau datang kepada dirinya Mau mendekat kepada dirinya Tapi karena kita gak ada pengetahuan tentang dirinya Gak mau Coba kalau kita sakit Mau ditulisin resep sama dokter Dicari tuh resep Atau orang yang berhutang dikasih tulisan Kamu keriau temuin orang ini Waduh dikejar tuh keriau Nah tapi terhadap Allah Kenapa kita gak Karena kita gak kenal itu Jadi pelajarilah Al-Quran Maka kita akan mempelajari Nama-nama Allah yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Nah ini lima ayat ini Ya hanya satu yang Bicara tentang dirinya langsung kan Rabbul Falak Satu ayat saja kan Ya ini ayat pertama Dari surat Al-Falak Lalu bagaimana kemudian cerita Empat ayat berikutnya Kan gak ada namanya Enggak Allah lagi bercerita tentang kemampuannya Lagi-lagi ya inilah Tentang dirinya gitu Nah bagaimana Ustaz perintah Ketika ada perintah Misalkan jangan memakan harta orang Yang Dengan cara yang batil Kan lagi tidak bercerita Tentang dirinya Enggak Itu lagi bercerita tentang dirinya Karena dirinya Allah itu Assalam Al-Mu'min Ya Dia adalah yang maha Mesejahterakan Menyelamatkan Yang maha mengamankan Maka Allah Kasih tahu manusia Jalan-jalan keselamatan Di antaranya adalah Jangan ngambil barang orang Dia lagi bercerita juga Tentang peraturannya Berarti bercerita tentang siapa itu Tentang dia juga Ketika seseorang diajarkan Untuk tidak berzina Apa ada disitu menyebut namanya Misalkan Memang tidak ada Tapi Allah ini kan Khalik pencipta kita Dia pengen ciptaan kita Hidup sesuai dengan standar ciptaannya Sang pencipta Ibarat kata Ini produksinya mobil X Ya tentu ada peraturan Pabrik X Cara ngejalaninnya Cara ngerawatinnya Tauan isinya bensin Diisinya kemudian Sama diesel Solar berarti kan Ya salah dong Gak ikuti peraturan penciptanya Produsennya gitu loh Ketika misalkan masuk Surah Al-Falak Masih bercerita tentang dia Namanya cuma satu Rabbul Falak Itu nama lainnya Allah Rabbul Falak Sebutan lainnya Allah Ini masuk Asmal Husna gak? Sesungguhnya masuk Asmal Husna Tapi tidak di 99 nama itu Kayak Rabbul Alamin Ini Rabbul Falak Kemampuannya apa Rabbul Falak ini? Empat tuh kemampuannya Menjaga manusia Min syarri makhalak Menjaga manusia juga Min syarri gasikin idha waqab Menjaga manusia dari Min syarri nafathatifil uqad Menjaga manusia dari Min syarri hasidin idha hasad Repot loh Kalau ini Satu Turun aja ke kita Ini empat kan? Ayo Min syarri makhalak Artinya apa? Lihat pemisah Lihat layar kacanya Min syarri makhalak Apa artinya? Iya dari kejahatan makhluk Yang diciptakan Nah Kita baru dikasih Satu corona aja Udah Satu dunia Coba itu Bagaimana coba? Kok ayat ini Sehingga kita baca Makanya kan bahagia kan Ketika kita baca Kita bahagia dong Mau makhluknya Sejahat apapun Mau makhluknya Seburuk apapun Nah insyaallah Kita baca kok Kita berlindung Dari yang menciptakannya Itu sendiri Jadi ada monster Diciptakan oleh Allah misalkan Dan si monsternya Memang tukang ngancurin Kan itu berasal dari Namanya kan Ad-Daru Ad-Daru Tapi dia juga punya kan Namanya Al-Mani'u Yang mencegahkan Ya kan Min syari ma khalak Terus apa lagi Wa min syari Apa tuh Dan dari Kejahatan Malam Apabila telah gelap Bulita Sorry bos Gak usahlah kita Kena kejahatan malam Yang macam-macam Kena angin duduknya malam aja Lu udah dikrokin udah Udah dikrokin itu Ini gak cerita tentang sihir Gak cerita tentang Belum nih Ayat 4 kan Cerita tentang sihir kan Tapi kejahatan malam ini kan banyak Ada maling disana Ada kemudian perampokan disana Ada ketahuran Culurit malam-malam juga Disana Semua kejahatan malam Kita minta perlindungan Kepada yang punya malam Wah seru Kemudian apa lagi Wamin syarin Nafas Apa artinya Dan dari kejahatan Penyihir Penyihir ya meniup Pada buhul-buhul talinya Selamat juga gitu kan Kemudian Wamin syarih hasidin Iza hasad Kejahatan dari orang-orang yang dengki Apabila ia dengki Kita tutup Dengan sama-sama baca surah An-Nas A'udhu billahi minash shaitanir rajim Barang ya Sebagai doa kita semua Ayo pembisa Bismillahir rahmanir rahim Qul a'udhu birabbin nas Malik in nas Ilahi in nas Min sharil waswasil khannaas Al-lazi yuwaswis fi sudur in nas Minal jinnati wal nas Sadaqallahul azim Nah ketika kemudian kakak nanti lebaran Pakai pakaian yang Wah gitu Kayak mau nyapu jalanan Insya Allah itu juga bagian dari muta kabir sebenarnya Tapi bukan muta kabir untuk diri sendiri Tapi menghormati hari Hari ini adalah hari raya Karena itu kan Rasulullah menganjurkan kan Setiap masuk masjid Pakai pakaian yang indah Apalagi hari Jumat Pakai pakaian yang indah Apalagi hari raya